Hai Sobat Desa semua, seperti yang kita ketahui bahwa Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar mengatakan Besaran nilai DD untuk tahun 2021 telah ditetapkan, yaitu sebesar Rp72 triliun Ia juga memberikan arahan agar seluruh penggunaan dana desa wajib diprioritaskan kepada SGDS Desa Sesuai Permen Desa PDTT No. 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2021 Lalu apa yang dimaksud SGDS Desa, serta apa sasaran dan tujuannya SGDS Desa merupakan rauh pembangunan berkelanjutan yang akan masuk dalam program Prioritas Penggunaan Dana Desa 2021 SGDS sebenarnya sudah tidak asing lagi di telinga kita Terhitung sejak 2012, saya telah mendengar istilah ini saat diadakannya Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Rio de Janeiro Menggantikan program NDGS atau Millennium Development Goal yang sebelumnya telah disusun di tahun 2020 Ada sejumlah isu universal yang diangkat MDGS sebelum akhirnya resmi digantikan menjadi SGDS Isu itu antara lain seputar penanggulangan kelaparan yang ekstrim, mencegah penyakit mematikan, dan memperluas pendidikan bagi anak di atas prioritas pembangunan lainnya Sejak 15 tahun, mengutip undv.org, MDGS telah mendorong kemajuan di beberapa bidang penting Mengurangi kemiskinan, menyediakan akses air dan sanitasi, menurunkan angka kematian anak, dan meningkatkan kesehatan ibu secara drastis Selain itu, ada prestasi penting lain yang telah diraih MDGS secara global Yaitu, 1. Lebih dari 1 miliar orang telah ditentaskan dari kemiskinan ekstrim sejak 1990 2. Kematian anak turun lebih dari setengah sejak tahun 1990 3. Jumlah anak putus sekolah telah turun lebih dari setengah sejak tahun 1990 4. Inpeksi HIP atau AIDS turun hampir 40% sejak tahun 2000 Bertopang pada pengalaman dan dengan semakin kompleknya permasalahan yang tengah dihadapi oleh dunia Terutama mengenai ancaman perubahan iklim, kesetaraan gender atau kesehatan, pemberantasan kemiskinan, dan mendorong perdamaian guna masyarakat yang inklusif Maka disepakatilah SDGS yang di COP21 Paris Climate Conference pada tahun 2015 Dan bersepatan dengan kesepakatan bersejarah lainnya Baru setelahnya di tahun 2017 dengan lahirnya Peraturan Presiden No. 59 tahun 2017 Tentang kelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan atau SDGS Nasional SDGS baru diterapkan secara nasional Artinya jika Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar, ingin merumuskan dan memasukkannya ke dalam Permen Desa yang mengatur prioritas penggunaan dana desa 2021 Maka role model pembangunan berkelanjutan ini baru kali pertama diterapkan di desa, bahkan dunia Lalu apa itu SDGS Desa? Mengutip dari beberapa diskusi yang telah disampaikan oleh Menteri Desa Saya bisa sedikit menarik kesimpulan bahwa apa yang dimaksud SDGS Desa adalah role model pembangunan berkelanjutan dengan menitikberatkan unsur kearifan lokal dan religiositas sebagai poin utama Selanjutnya, apa sasaran dan tujuan SDGS Desa? Mengutip dari website kemendes.go.id, setidaknya ada 18 tujuan pembangunan keberlanjutan melalui SDGS Desa 1. Desa tanpa kemiskinan 2. Desa tanpa kelaparan 3. Desa sehat dan sejahtera 4. Pendidikan desa berkualitas 5. Desa berkesetaraan gender 6. Desa layak air bersih dan sanitasi 7. Desa yang berenergi bersih dan perbarukan 8. Pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi desa 9. Inovasi dan infrastruktur desa 10. Desa tanpa kesenjangan 11. Kawasan pemukiman desa berkelanjutan 12. Konsumsi dan produksi desa yang sadar lingkungan 13. Pengendalian dan perubahan iklim oleh desa 14. Ekosistem laut desa 15. Ekosistem daratan desa 16. Desa damai dan berkeadilan 17. Kemitraan untuk pembangunan desa 18. Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif Namun, bila merujuk pada website undp.org Setidaknya ada 17 sasaran yang perlu dicapai dari program SDGS 1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun 2. Mengakhiri kelaparan dan mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gigi serta mempromosikan pertanian berkelanjutan 3. Menjamin hidup sehat dan meningkatkan kesejahteraan untuk semua usia 4. Memastikan pendidikan berkualitas yang inklusif dan adil serta mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup 5. Mencapai kesejahteraan gender dan memberdayakan semua wanita dan anak perempuan 6. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan untuk semua 7. Memastikan akses energi yang terjangkau andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua 8. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan berkelanjutan lapangan kerja penuh dan produktif serta pekerjaan yang layak untuk semua 9. Membangun infrastruktur yang tahan banting mendorong industrialisasi yang inklusif dan keberlanjutan serta mendorong inovasi 10. Mengurangi ketimpangan di dalam dan antar negara 11. Menjadikan kota dan pemukiman aman, tangguh, inklusif, dan berkelanjutan 12. Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan 13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya 14. Melestarikan dan secara berkelanjutan menggunakan samudera, laut, dan sumber daya laut untuk pembangunan berkelanjutan 15. Melindungi, memulihkan, dan mempromosikan penggunaan ekosistem darat secara berkelanjutan 15. Mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi pengundulan gunung, dan menghentikan serta mengembalikan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati 16. Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan 17. Memberikan akses keadilan bagi semua dan pembangunan lembaga yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan 17. Memperkuat sarana implementasi dan merepetalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan 18. Dengan adanya pembangunan terfokus berdasarkan SDGS desa, maka diharapkan mampu adanya output yaitu 19. Adanya arah perencanaan pembangunan desa berbasis kondisi faktual di desa tersebut 20. Memudahkan intervensi kementerian atau lembaga, pemda, baik itu provinsi atau kabupaten atau kota, dan swasta untuk mendukung pembangunan desa Oke Sobat Desa Semua, itu saja yang bisa kami sampaikan Bila terdapat kesalahan atau kekurangan dalam penyampaiannya, mohon tulis di kolom komentar ya